Oke langsung saja, disini saya akan masukkan SSD ke laptop saya. Setelah SSD terpasang pada HDDKD untuk langkah berikutnya, kita tinggal memasukkan saja HDDKD-nya ke tempat DVD room. Namun sebelumnya tentunya kita harus melepas terlebih dahulu DVD room dari laptop kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbandingan kecepatan antara SSD V-Gain dengan SSD Samsung. Untuk SSD V-Gain disini saya menggunakan SSD dengan kapasitas 512GB. Kemudian untuk SSD Samsung saya menggunakan SSD Samsung dengan kapasitas 500GB. Sedangkan untuk kisaran harga SSD-nya, untuk SSD V-Gain kemarin saya membeli dengan harga kisaran Rp800.000. Sedangkan untuk SSD Samsung saya sudah membeli sekitar 2 tahun yang lalu dengan harga kisaran Rp2.000.000. Oke tidak perlu berlama-lama, langsung saja ke pokok pembahasannya. Seperti inilah bentuk SSD dari V-Gain. Untuk bentuknya tidak jauh beda dengan SSD yang lainnya. Di sini ada logo hologram dengan tulisan V-Gain dan tulisan 512GB. Selain itu juga pada kemasan terdapat keterangan up to 550 Mbps rate speed. Yang artinya kecepatan membacanya 550 Mbps. Kemudian di sampingnya juga ada keterangan up to 477 Mbps rate speed. Ini adalah kecepatan menulisnya. Namun meskipun demikian, ini hanyalah klaim oleh si pembuat SSD. Di sini maka saya akan buktikan apakah mencapai dengan kecepatan seperti itu atau tidak. Untuk membuktikan kecepatannya, nanti saya akan bandingkan dengan SSD dari Samsung yang memiliki kapasitas 500GB. Oke langsung saja, di sini saya akan masukkan SSD ke laptop saya. Setelah SSD terpasang pada HDDKD untuk langkah berikutnya, kita tinggal memasukkan saja HDDKD-nya ke tempat DVD room. Namun sebelumnya tentunya kita harus melepas terlebih dahulu DVD room dari laptop kita. Di sini kita pastikan HDDKD terpasang dengan benar dan pas. Karena jika memasangnya tidak pas, maka tidak akan terkonek dengan laptop kita. Oke di sini sudah terpasang, kita langsung saja hidupkan laptopnya. Oke di sini saya masukkan seantinya untuk laptop saya. Setelah berhasil masuk, di sini saya akan coba cek SSD sudah terbaca atau belum di Windows Explorer-nya. Biasanya untuk SSD baru belum bisa terbaca oleh Windows Explorer pada laptop kita biasanya. Dan ternyata di sini untuk SSD-nya belum terbaca. Seharusnya jika terbaca, maka untuk SSD-nya akan muncul di belakang. Di sini biasanya, namun karena ini SSD baru, SSD tersebut belum bisa terbaca karena kita belum membuat partisi pada SSD tersebut. Untuk mengetahui SSD kita terdetek atau tidak, kita harus membuka menu bagian device manager. Untuk membuka device manager, di sini kita ketikkan saja pencarian dengan tulisan device manager. Setelah kita menuliskan device manager dan menu-nya sudah terlihat, di sini kita langsung saja kita klik. Maka otomatis kita akan diarahkan ke halaman device manager. Di sini gambarnya kurang jelas, saya akan coba gunakan alat perekam layar agar lebih jelas lagi. Untuk mengetahui SSD yang baru kita pasang terdetek atau tidak pada laptop kita, di sini kita klik saja icon bagian disk drive. Dan di sini dapat kita lihat bahwa untuk bagian disk drive terdapat Samsung SSD 870 EVO 500GB. Ini adalah SSD yang saya gunakan sebagai penyimpanan utama yang sudah terpasang selama 2 tahun yang lalu. Kemudian yang di bawahnya ada Vigen 03 SM22 AR5112 SDK 512GB. Itu artinya SSD yang baru kita pasang sudah terdetek di laptop ini. Namun ternyata pada Windows Explorer tidak terbaca karena kita belum membuat partisi pada SSD tersebut. Untuk bisa menggunakan SSD baru yang baru kita pasang, kita harus membuat partisi pada SSD tersebut. Untuk membuat partisinya, kita harus masuk ke menu Disk Management. Untuk masuk ke menu Disk Management, di sini kita tuliskan saja pencarian dengan tulisan Disk Part. Setelah muncul menu Create and Format Hairdisk Partition, di sini kita pilih saja menu tersebut. Maka karena baru saja kita memasukkan SSD baru, di sini akan muncul notif. Di sini kita disuruh untuk memilih jenis partisi yang akan kita buat di SSD tersebut. Di sini ada 2 pilihan, MBR dengan GPT. Di sini saya akan tentukan saja GPT. Kemudian setelah kita menentukan, kita klik tombol OK. Untuk SSD yang baru kita pasang, di sini berada di Disk 1. Sedangkan untuk penyimpanan utama, di sini adalah disk 0. Untuk disk 1, yaitu SSD yang kita baru pasang, di sini masih unallocated, yang artinya kita belum membuat partisi. Untuk membuat partisinya, di sini kita klik kanan, kemudian kita pilih New Simple Volume. Kemudian di sini kita langsung saja Next. Selanjutnya di sini kita pilih Next lagi. Next lagi. Dan yang berikutnya di halaman ini, untuk file sistemnya, kita pastikan menggunakan ntrs. Kemudian allocation unit size, kita pastikan default. Kemudian untuk yang di bawahnya, bagian volume label, di sini kita isikan saja sesuai dengan keinginan kita. Di sini saya akan isikan tulisan VGain. Setelah semuanya sudah, di sini kita klik Next lagi. Dan untuk langkah terakhir, di sini kita tinggal klik Finish untuk penyelesaian. Dan partisi sudah berhasil dibuat, di sini sudah muncul notif. Di sini kita tinggal mengecek pada Windows Explorer pada laptop kita. Oke, kita buka saja Windows Explorer-nya. Di sini sudah terdetek VGain di disk E. Itulah cara memasang SSD dan membuat partisi baru. Kemudian untuk yang berikutnya, di sini saya akan melakukan pengecekan kecepatan dan akan saya bandingkan SSD yang baru saya pasang dengan SSD lama. Untuk SSD baru menggunakan VGain. Untuk SSD lama saya menggunakan Samsung. Untuk melakukan ini, saya akan menggunakan aplikasi atau software CrystalDiskMark. Oke, di sini saya akan membuat dua alat pengukur. Di sini saya buat yang pertama. Kemudian saya akan buat lagi untuk SSD yang kedua. Untuk alat yang pertama, di sini saya akan gunakan untuk mengukur kecepatan dari SSD Samsung. Di sini kita setel terlebih dahulu untuk jumlah setes di sini kita gunakan saja angka 5. Agar prosesnya tidak begitu memakan waktu. Di sini kita ambil saja tengah-tengahnya. Kemudian untuk setelan bagian drive yang akan kita tes. Di sini saya akan pilih saja disk D, karena untuk disk D masuk dalam SSD Samsung. Tadi sudah jelas, untuk SSD VGain hanya memiliki satu partisi, yaitu partisi disk E. Maka karena untuk alat pertama saya akan gunakan untuk mengukur kecepatan SSD Samsung, saya akan pilih disk D. Kemudian yang berikutnya, di sini saya akan menyetel alat yang kedua. Untuk alat yang kedua, saya akan gunakan untuk mengukur kecepatan SSD VGain. Di sini saya akan samakan saja settingannya. Untuk jumlah tes, di sini saya akan gunakan angka 5. Kemudian untuk bagian drive yang akan kita tes, saya akan pilih saja disk E. Karena untuk disk E, termasuk partisi yang ada di dalam SSD VGain. Tadi pada SSD VGain, saya hanya membuat satu partisi, yaitu partisi E. Jika keduanya sudah siap, di sini kita langsung saja klik Alt pada keduanya untuk melakukan proses pengukuran. Oke, kita klik saja Alt untuk alat yang kedua, alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan SSD VGain. Di sini kita klik Alt. Selanjutnya, untuk alat yang pertama yang digunakan untuk mengukur kecepatan SSD Samsung, di sini juga kita klik Alt. Dan yang berikutnya, di sini kita tinggal menunggu hasilnya. Untuk prosesnya, biasanya memakan waktu beberapa lama. Di sini proses pengukuran kecepatan sedang berjalan. Di sini belum muncul angka-angkanya. Kita tunggu saja hingga muncul angka-angkanya. Kita tunggu hingga selesai. Oke, di sini sudah mulai muncul. Untuk SSD Samsung sudah muncul RAID MPPS-nya muncul 558,34. Sedangkan untuk SSD VGain-nya muncul cuma 285,29. Ini mungkin perbandingannya 1 banding 2. Kemudian untuk yang di bawahnya muncul lagi ada yang pertama, untuk Samsung muncul 426,39. Kemudian untuk VGain muncul 236,21. Kemudian yang berikutnya, yang di bawahnya muncul lagi untuk Samsung muncul 86,82. Sedangkan untuk VGain muncul 84,35. Dan yang terakhir, untuk Samsung muncul 31,77. Kemudian untuk VGain cuma muncul 25,02. Ini adalah kecepatan dari RAID atau membaca pada SSD keduanya. Kemudian yang berikutnya adalah kecepatan RAID atau kecepatan menulis. Di sini kita tunggu hasilnya. Untuk kecepatan RAID yang pertama muncul 400,82 untuk SSD Samsung. Sedangkan untuk SSD VGain muncul angka 262,86. Oke kita tunggu untuk RAID yang kedua. Untuk RAID yang kedua, untuk SSD Samsung muncul angka 384,74. Kemudian untuk SSD dari VGain muncul 219,77. Kemudian untuk RAID yang ketiga, untuk SSD Samsung muncul angka 83,78. Sedangkan untuk SSD VGain muncul 73,80. Kemudian untuk RAID yang terakhir, untuk SSD Samsung muncul angka 59,39. Sedangkan untuk SSD VGain muncul angka 55,81. Itulah perbandingan kecepatan antara SSD Samsung kapasitas 500GB dengan SSD VGain kapasitas 512GB. Di sini kita dapat lihat bahwa untuk nilai-nilainya hampir separuhnya. Hal ini tentunya sebanding dengan harganya. Untuk harga SSD VGain kemarin kisaran 800 ribu rupiah. Sedangkan untuk SSD Samsung saya beli 2 tahun yang lalu sekitar 2 juta rupiah. Oke sekian perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!